hai teman-teman, bagaimana kamu hari ini? nama saya Abdul Aziz Ahwan dari Indonesia dan selamat datang kembali di channel saya hari ini kita akan berbicara tentang kulit material tapi sebelum kita pergi ke topik main video ini saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik buton subscribe untuk membuat channel ini berkembang oke terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan video saya terima kasih tidak baik oke pertama alatnya saya ingin mengganti dengan kan签ah saya tidak baik jika pada saja yang saya XP menggunakan adalah misalnya lontok saya membantu saya mengatakan hari ini kita akan membayaku tentang framework material framework material adalah framework itu yang mengaksikan gol tulang media yang membuat selesai kon egentan kita aku di Ireland mendapatkan inf создan ini dari Github ini adalah dari iknes meis material skin dan kita bisa scroll up scroll down tentang ini dan kita bisa lihat di sini teming .net winform j-sharp atau vb.net untuk google material design prinsip material. kita bisa lihat di sini high quality images bisa dilihat di bawah pagi ini dan ini adalah komponen seperti yang kita lihat di sini seperti checkbook, divider, flat button, label, dan lain-lain dan ini adalah instruksi untuk menambahkan library dan ini adalah sampel oke dan langkah selanjutnya adalah buka visual studio dan kemudian pilih file dan menciptakan projek baru di sekian ini saya menciptakan projek visual basic dan jangan lupa untuk memberikan nama projek Anda mungkin material skin framework demo dan seleksi enter oke jangan lupa untuk menghubungkan komputer Anda ke internet karena kita harus mendapatkan paket material skin dari paket nuked paket oke dan langkah selanjutnya adalah klik di sini dan seleksi manage paket nuked paket dan kita seleksi brush dan klik di sini dan kita bisa seleksi material skin dari ignes maes just select install di sini oke just select ok dan sekarang material skin telah di install di dalam projek visual basic kita kita bisa cek di referensi di sini material skin dan kita bisa melihat di sebelah kiri di toolbox kita kita bisa lihat di sini material skin ok oke the next step adalah how do we implement material design form in visual basic form we just need to select here on form 1 to 3b and then select again and just select here and we change this code to material skin dot control and then dot material form and we can see here now our form change to the material design form okay and now we can add like label and then radio button and then price button okay and we can customize the color just double click here and then we can write we can create variable here team skin manager as material skin manager equal material skin manager dot instant and then skin manager dot add form to manage and then skin manager the because i want to make like theme and the last step is skin manager dot color scheme equal new color primary okay we can see here type material skin manager is not defined because we not yet import material skin library we just need type here import material skin okay import material skin i'm sorry import material material skin and we can see here color scheme primary third blue blue 900 and and comma primary dot blue 700 and accent dot light blue like blue 200 and take shade dot white okay i think primary dot blue and okay just start now okay look like this change to the blue and we can set themes to the dark and just start again and now our form change to the dark theme it's so easy and looks modern than default visual basic form okay i think enough my video today if you have any question or suggestion you can write it down under comment field thank you so much and see you again on the next video